Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan kami Suko dan Teknik Pada video kali ini kita akan Mencoba untuk membahar Fotosel, fotokontrol Atau fotosel Dengan kapasitas 10A Fotosel Untuk 10A Jadi disini bisa dibaca Untuk line Itu kabel hitam Black Line ini berarti sumber listrik Sumber listrik, sumber AC 220V Kabel hitam Semua sambungkan ke line Kemudian nanti di netral Itu kabel putih Jadi kan kita tahu bahwa ada pasada netral Untuk listrik Untuk listrik rumah tangga Tegangan rendah Jadi ini yang hitam Untuk pasanya Atau line Sumber tegangan Sumber 220 nya Yang putih Itu nanti kita hubungkan ke netral Dan load Atau beban Itu berwarna merah Kabel merah Sebelumnya kita coba bedah dulu Apa isi dalam dari fotosel ini Pada fotosel ini Terdapat resistor Ada LDR Ini komponen LDR namanya Leg dependent resistor Jadi resistor Atau nilai tahanan dari LDR ini Akan berubah Tergantung dari intensitas cahaya yang masuk Kita coba ukur Kita coba ukur ya Ini kita tempatkan di posisi Ohm Mengukur tahanan Ya Mengukur tahanan Oke ya Kelihatan Mengukur tahanan Kita coba Ukur dulu nilai resistornya Resistor Akan tertera Ya Terukur 35,3 kilo ohm 35,3 kilo ohm 3,2 Sekarang 3,2 3,2 kilo ohm Ini dengan Asumsi mendapat cahaya Kemudian kalau kita tutup Kita tutup bidang LDR nya Nah seperti ini Dengan tangan Maka nilainya akan lebih besar 61 60 50 66 66 66 ya Nah seperti itu Sekarang kita anggap Dia tidak mendapatkan cahaya Ini ada plastik hitam Kita tutup nilai LDR nya Kita full tutup Maka nilainya itu 1,2 Mega Mega ohm 1,2 Mega ohm Ini kan prinsip dari LDR Jadi Kesimpulannya LDR ini Jika mendapatkan cahaya Nilainya lebih kecil Nilainya lebih kecil Tetapi Jika Tidak ada cahaya Nilainya akan Besar Kemudian ada kontak Kayak di relay Ini kontaknya Nah ini akan menghubungkan Nantinya Ini fungsi kontaknya Oke kita coba pasang kembali Bodinya Oke seperti sudah Kita Tarakan di depan tadi Ini adalah Sumber Pasangnya 220 volt Ini posisi untuk Sambungan ke netral Dan ini adalah Beban Disini Saya sudah merangkai Dengan Apa Rule tab Yang simple Ini ada beban Kita anggap beban Lampu Kemudian ada Sakel listrik Dan ini adalah Colokan ke sumber listrik Sakel listrik Seperti biasa Penyambungannya Satu Kabel diputus Kita anggap Ini yang hitam Yang coklat adalah Kabel coklat adalah Pasang Yang biru Adalah netral Jadi pada Posisi standar Posisi biasa Di rumah Kalau kita colokkan Listriknya Kita tekan onnya Maka lampu menyala Demikian juga sebaliknya Kita matikan saklar Lampu mati Kita akan coba Menyambungkan Fotosel ini Jadi ini adalah Kabel netral Dan putih Adalah kabel netral Ini beban Beban Nah Sambungan biasa Ini beban Kemudian ini adalah Saklar Stop kontak di rumah Bisa saja Stop kontak Nah Kabel merah adalah output Merah adalah output Kita sambungkan Ke arah beban Dan kabel hitam Adalah sumber Oke Seperti ini Instalasinya Kemudian Kita Colokkan ke Listrik Ke sumber listrik Oke Kita akan Coba Untuk mengoperasikan Fotosel ini Ketika kita akan Memulai Menghidupkan Atau memberikan Sumber listrik Ke beban Maka Fotosel Akan menghidupkan Lampu terlebih dahulu Kita hitung Berapa lama Sampai lampu Bisa mati kembali Kita anggap Listrik kita Nyalakan Oke Jadi di menit Lampu terlebih dahulu Berapa tadi Satu sepuluh Mati lampu Kemudian Kita anggap Fotosel ini Sudah tidak Mendapat cahaya Kita tutup Kita tutup Dengan menggunakan Plastik hitam Kita tutup Menggunakan Plastik hitam Dan kita mulai hitung Oke Berarti di menit 42 Di menit Sekitar 42 Tadi Lampu hidup Oke Terima kasih Telah menyaksikan Video ini Dan Semoga Bermanfaat Terus saksikan channel Sukodenteknik Untuk Perjuban Tentang perhatian-perhatian lain Demikian saja Semoga bermanfaat Salam Sukodenteknik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Beribada Makasih En anc Ebene Tentang perhatian-perhatian Terima Jumos Terima